Halo semuanya balik lagi sama gore Mora dan welcome back di akuatik series kita dan welcome back to Planet Zoo again Oke teman-teman jadi kali ini kita bakalan lanjutin lagi untuk akuatik series kita yang udah satu minggu kita tinggalin dan kita cukup lama bersenang-senang dimonas jadi kita balik lagi ya jadi kita bakalan lanjutin lagi untuk akuatik kita dan kita bakalan bikin lagi eksibit baru di akuatik zoo kita ini hari apa ya kemarin ya di hari Selasa kemarin kalau nggak salah ya di eh nggak di hari Senin jadi disitu gue lakukan polling atau vote untuk menentukan hewan apa yang bakalan kita bikin di next exhibit ini jadi di polling kemarin itu ada 70 persen 78 persen yang memilih Pikmi Hippo dan ada 22 persen yang memilih bertapir jadi berdasarkan vote itu maka kali ini kita bakalan bikin eksibit dari Pikmi Hippo nah jadi thank you yang udah vote ya jadi kita bakalan bikin eksibit Pikmi Hippo berdasarkan pilihan kalian itu adalah pilihan yang paling banyak presentasinya maka dari itu di episode kali ini kita bakalan bikin eksibit Pikmi Hippo dan juga mungkin ada beberapa tempat dan juga beberapa area yang udah kita tambahin dan itu itu berdasarkan vote langsung di episode sebelumnya jadi ada dua vote vote yang gue kasih pilihan di episode sebelumnya dan juga vote yang ada di tab komunitas jadi yang sebelumnya itu gue kan nanya eh bagusnya itu bikin waterpark waterboom atau bikin wahana permainan nah disitu kalian kan lebih ngasih saran untuk bikin waterpark atau waterboom karena tema kali ini kan kita akuatik jadi mungkin itu masuk akal ya kalau kita bikin dan lebih cocok sama tema kali ini Oke teman-teman jadi mungkin enggak usah lama-lama ya gue lagi enggak enak tenggorokan jadi mungkin kalian nontonin aja dulu atau bisa mungkin kalian pengen skip langsung ke real-time boleh-boleh aja pokoknya terserah kalian kalian nikmati aja sesuka hati kalian dan thank you for watching selamat menikmati 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 oke teman-teman jadi akhirnya kita sudah selesaikan lagi exhibit kita seperti biasa jadi disini kita langsung aja masukin aja masukin hewan kita dan kita akan langsung aja cari hewan yang bakal kita masukin disini sesuai pilihan kalian di voting sebelumnya itu kalian pilih pikmihipo daripada berteper jadi karena votingnya itu lebih banyak yang milih pikmihipo maka disini kita bakalan langsung aja cari pikmihipo oke disini coba kita lihat dulu nih dimana kenalakah dia si pikmihipo nya oh ini dia oke jadi kita langsung aja masukin pikmihipo nya tapi sebelum itu kita bakalan pilih dulu disini ada Aminah, Cata, Jabaril dan Olabisi nah seperti biasa kita bakalan lihat dulu nih paling nggak walaupun tidak sempurna semuanya kita bakalan pilih yang paling bagus lah nah disini kita akan pilih disini ada Cata, Cata ya Cata di sini Long VT 75% vertility 50% dan immunity 50% ini sudah cukup lumayan bagus tinggal size nya aja mungkin kita nggak bakalan dapat size yang lebih gede tapi disini ya nggak apa-apa lah cuman disini karena dia yang paling bagus kita bakalan pilih Cata untuk jantannya dan untuk petinanya disini ada Olabisi dan Aminah Aminah oke ada Aminah disini ya ini pikmihipo yang berasal dari Indonesia nih kalau Aminah kayak gini namanya aja Aminah tapi nggak apa-apa kita bakalan pilih aja kayaknya Aminah aja ya kita pilih Aminah aja karena namanya aja udah Indonesia pasti bakalan bagus ya kan oke jadi disini kita bakalan langsung mengadopsi Aminah nya nah sekarang disini ada Aminah dan Cata oke nggak usah pakai lama-lama kita langsung aja send to zoo oke teman-teman jadi sambil kita menunggu si pikmihipo nya diantar sama Keeper Heart nya kita bakalan lihat dulu nih disini ada beberapa bagian yang memang kita sudah tambahin pada saat bikin exhibit nya nah disini kita udah nambahin yang namanya feeding container ya atau tempat makannya nah ini jadi disini kita bikinin seperti wadah kayak gitu tempat rumput-rumput kayak gitu kan nanti bakalan makanannya dituang disini dan mereka bakalan makan disini tapi nanti bakalan kita lihat kira-kira seperti apa kira-kira mereka makan di rumput seperti kayak gini terus enggak lupa juga disini memang kita bikin untuk underwater viewing jadi pada saat mereka berenang pengunjung pengunjungnya bisa liatin dari sini dari kaca sini nah terus kemudian nggak lupa juga kita kasih yang namanya mood bed ini tempat mandi lumpurnya Oh ini dia ternyata teman-teman wah ternyata dia udah masuk nih Nah untuk tempat tidurnya Heart shelternya ini kita bikinin yang di indoor ya jadi mereka ada saat hujan panas ya bisa berteduh disini nah ini dia eh kok langsung di box lagi Oh jadi satu tadi teman-teman ternyata si siapa tuh yang dibawa sama si fit nya Oh ternyata Amina mungkin dia kayaknya harus ke karantina dulu harus menghilangkan virus ya jadi dia harus di karantina dulu supaya menghilangkan virus dan ini dia Pikmi Hippo kita si Cata yang langsung aja berenang ke dalam kolam renangnya dan coba teman-teman lihat di belakang sana udah banyak bayangan orang-orang yang datang sini untuk lihatin Pikmi Hippo kita ini wah oke eh dia jungkir balik jungkir balik tenang 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 hati-hati pelan-pelan oke teman-teman jadi disini gue mau kasih tau informasi sedikit buat kalian bahwa untuk relationship with human untuk si Pikmi Hippo ini yaitu sangat confident ya sama seperti saltwater krokodil kemarin dan juga beberapa hewan lainnya yang ya confident lah nggak perlu malu-malu kalau ketemu sama manusia-manusia ya kan nah jadi makanya disini glassnya itu kita bikin yang eh transparan atau langsung tembus pandang gitu enggak enggak dua sisi nah jadi biar orang-orang dan Hikmi Pikmi Hippo nya ini langsung berhadapan langsung wish face-to-face lah waduh dia pup dong hehehe kan disini teman-teman banyak sekali orang-orang sudah pada ngumpul buat lihatin Pikmi Hippo disini ada berapa ini ada berjuta-juta orang disini enggak nggak sampai berjuta-juta pokoknya banyak lah nah di sebelah sini aduh banyak banget ya aduh duduk gimana nih gimana nih waduh nah disini ada information boardnya kita langsung aja kasih information board dan karena ini sudah banyak sekali pengunjung disini gue yakin kita perlu menambah security nih kita pasti harus nambahin ini sudah jelas kita harus nambahin karena pasti disini ini bakalan banyak copet ya teman-teman Oke jadi security itu paling tepat kita masukin di saat orang lagi berkerumun kayak gini ya dan aduh ini banyak banget ini pasti sesak banget ini ini cuman gara-gara pengen lihatin Pikmi Hippo doang ini waduh luar biasa ya akhirnya pikmi Hippo ini bikin rame tempat ini dan area disini itu jadi enggak sepi lagi tunggu eh Oh ini udah masuk ternyata aminahnya udah masuk dan dia sudah selesai di inkubasi atau eh virusnya itu udah hilang ya jadi tadi dia di karantina dulu dan sekarang dia udah sembuh was Oke teman-teman jadi si Pikmi Hippo kita udah masuk Nah sekarang sekarang waktunya kita lihat-lihat di exhibit lain dan juga melihat apa aja yang udah kita tambahin berdasarkan saran dan masukan kalian di video sebelumnya Oke teman-teman jadi mungkin kita mulai dari yang paling dekat aja nah disini itu ada exhibit dari giant otter Nah kita bakalan lihat dulu disini itu ada berapa ekor sih kita lihat dulu disini langsung aja animal disini ada dua ekor jadi ada Teresa yang mana Teresa Oh ini Teresa dan ini Masario Masario nya lagi makan nih banyak banget ikannya seger-seger semua ini kayaknya ikan salmon deh makanya mereka seger-seger dan disini itu kita kewalahan dengan space ya masih belum ada perbaikan disini dan untuk habitatnya sendiri ya plant dan hard shelter ya mungkin kita tambahin hard shelter sedikit mungkin di sebelah sini aja dan di bawah-bawah pohon kayak gini Oke oke kita menuju ke tempat selanjutnya nih teman-teman udah lama banget kita nggak liatin si pinguin dan grisel dan disebelah sini itu griselnya kita lihat di sini udah ada beberapa ekornya kita langsung aja cek di exhibitnya disini ada lima ekor Oh lima ekor Oke di sini ada jadi terus dealer dan juga ini satunya siapa nih suit Leo suit ini yang pertama kali kita masukin kemarin ya dan ini ini udah dapat animal star ratingnya 5 teman-teman Oke kita menuju ke kandang pingwin kita di exhibit pengen Wow 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 ada banyak pingwin ternyata disini ya di sini kita cek dulu ini exhibitnya nih ada berapa ekor di dalam exhibit ini ada 11 ekor teman-teman semuanya itu dewasa ada berapa nih dewasanya ada sembilan enggak delapan dan yang masih bocah itu ada tiga Oke dan disini sepertinya ini enggak ada kendala sih semuanya aman-aman di pingwin ini Oh apa tuh fin pingwin has died Oh no jadi tinggal udah 10 teman-teman mati satu gimana dia matinya wah ini dia ya matinya ngapung dong enggak tahu ya udah berapa video ya kita udah 123 video mungkin dapat hewan yang mati terus ya kasihan banget nih atau mungkin udah banyak yang mati tapi momen pas kita ketemu mayatnya itu Aduh ya ya udah deh kita udah ikhlasin aja ya kasihan lama tinggal fin bye bye Oke jadi disini ada 11 ekor dan semuanya ya bagus lah nggak ada masalah di exhibit ini semuanya baik-baik aja cuma disini Oh ya kita bakalan menuju sebentar ke tempat saltwater krokodil ya teman-teman jadi di saltwater krokodil itu kemarin gue sedikit memperbaiki supaya space nya itu agak lebih luas supaya si buaya yang ini si kadek yang terjepit di pintu masuknya ini bisa keluar menuju ke luar sini oleh kemarin dia terkejepit disini teman-teman karena antara dua dinding ini terlalu kecil jadi dia kejepit tapi kita udah selamatkan dan dia sekarang udah udah menikmati suasana kandangnya dan itu dia banyak pengunjung dan juga ada yang demo karena disini eh spasenya itu kurang ya Kenapa kurang ya karena memang kita cuman manfaatkan space yang ada nggak bisa kita lebihin lagi bisa sih cuman display nya itu kan disini kalau kita buat disini disini ini memang spasenya itu lebih besar cuman agak jauh ke belakang ya sayang nggak kelihatan mereka jadi yaudahlah nggak papa Oke teman-teman jadi itulah dia beberapa exhibit hewan kita dan Oh ya ada juga ya di Animal Show nah ini dia nih di episode sebelumnya juga kita udah bikin namanya Animal Show ya teman-teman nah ini dia nih Animal Show nya buat teman-teman yang belum lihat ini dia tempat Animal Animal Show nya dan lumayan rame juga disini orang-orang pada nontonin pertunjukan Grisel anjing laut dan juga giant otter tapi kayaknya ada konflik deh ada konflik antara giant otter dan si anjing laut ini soalnya kemarin tuh sempet gua dapet notif di sini itu mereka lagi fight gitu ya nggak tahu ya baik beneran atau cuman mungkin effect antara Grisel cuman guenya aja yang nggak fokus apa gimana nggak tahu dan ini dia Oh ini anaknya nih lucu banget dan Albino ya Wow Oke teman-teman dan satu lagi kita akan pergi ke tempat yang baru saja kita buat dan ya pastinya kalian udah tahu lah ya Oke teman-teman jadi ini dia aquatic splash waterpark yang baru saja kita bikin dan baru saja kita tambahkan di aquatic zoo kita ya dan ini tuh dibikin berdasarkan voting yang gua sampein di video kita sebelumnya di episode sebelumnya yang aquatic karena kebetulan kita tuh ada lahan kosong jadi disitu kan buatannya bagusnya disitu kita bikin waterboom atau wahana permainan ya wahana permainan tuh kayak ontang-anting terus ada pokoknya banyak banyak lah pokoknya wahana permainan dan disitu kalian lebih memilih untuk menyarankan yang menyarankan untuk memilih dibikin waterboom atau waterpark karena kebetulan kita juga temanya aquatic zoo jadi disini kita bikin yang namanya waterboom tuh maka inilah dia waterboom kita Oke jadi biar nggak bikin penasaran kita langsung aja lihat-lihat ke dalam waterboom kita jadi kita itu ada di depan waterboomnya seperti biasa di sini kita kasih loket tiket ya teman-teman jadi pengunjungnya bisa membeli tiket di sini kemudian masuk ke dalam waterboomnya Oke kita akan langsung masuk aja dan ini kita ada di depan intrasenya Oke ini dia teman-teman kita langsung berada di dalam waterboomnya kita langsung disambut dengan sebuah kapal bajak laut di sebelah kiri juga ada satu water slider water slide dan juga ada beberapa ban Oh ya tempat yang ini belum jadi ya jadi mungkin kita bakalan perbaiki di selanjutnya kita benahin di episode sebelumnya di episode selanjutnya Oke di episode selanjutnya dan ini sebenarnya untuk ruang ganti cuman enggak sempat gue bikin nantilah di next episode kita bakalan coba perbaiki Oke kita menuju ke sebelah sini ya teman-teman di sebelah sini itu udah kita taruh tempat makan ada ada Cosmico dan juga hotdog swat jadi untuk pengunjungnya itu bisa santai di sini dan mungkin beli beberapa snack untuk bekal di dalam waterboomnya sini dan disini juga ada family bench jadi kalau misalkan mereka santai ya kan habis beli snack atau jajanan gitu mereka bisa santai di sini duduk-duduk sambil menikmati suasana waterboomnya Oke jadi di waterboom ini itu kita udah bikin ya jadi seperti yang kalian minta kemarin kita disini bikin perosotannya ya di sini udah ada perosotan airnya jadi di sini ada dua kita bikin dua perosotan satunya ini yang menuju ke kolam yang sebelah sini dan satunya menuju ke kolam yang besar di sebelah sini jadi kita akan naik di sebelah sini dan meluncur wuuh yey hahaha jadi kayak gitu ya jadi langsung nyemplung atau nyebur ke dalam kolam sini dan juga di sini ada saung-saung ada tempat juga family apa ya pokoknya tempat santai untuk keluarga gitu kan yang grup yang mau berenang bersama keluarga udah ada tempatnya sendiri di sini dan di O di sebelah sini juga ada sini ada 123456 jadi pokoknya lengkap deh dan di sini ini dia kapal bajak lautnya ya sama seperti kayak waterboom-waterboom di manapun di Indonesia enggak semua sih tapi waterboom tuh pasti identik dengan kapal-kapal bajak laut gitu ya temanya mungkin ya desainnya emang kayak gitu jadi ya gue coba tambahin aja di waterboom kita ini Nah untuk anak-anaknya di sebelah sini ada juga ya teman-teman teman-teman jadi anak-anak khusus anak-anak boleh main di sebelah sini karena disini udah ada khusus kolam buat mandi anak-anak dan water slide nya enggak banyak-banyak ya water slide nya itu cuman ada yang water slide kayak gini perosotan yang kayak gini sama perosotan yang seperti ini ya nggak tahu sih apa namanya ya jenis-jenisnya ini kan beda-beda ya tapi enggak tahu namanya Oh yang jelas perosotan lah ya Oke teman-teman jadi itu dia yang kita sudah bikin hari ini dan itu dia laporan buat kalian semua bahwa kita sudah menyelesaikan lagi satu buah tempat dan kita sudah nambahkan tempat rekreasi juga di sini kita sudah bikin juga Pikmi Hippo tadi eh jadi water bomnya udah selesai ya kita bikin cuman mungkin ada beberapa tempat yang masih kosong masih ada space kosong kayak gini kalian komen aja di bawah kira-kira kita tambahin apa bagusnya dan disini juga ada space yang kosong kira-kira kita tambahin apa di sebelah sini ini apakah kita bikin habitat ataukah kita bikin mungkin restoran atau mungkin lain sebagainya pokoknya terserah aja kalian komen di bawah aja seperti apa bagusnya di area-area yang masih kosong ini Oke selanjutnya kita menuju kita kembali lagi kita menuju kita kembali kita menuju kembali ke tempat exhibitnya si Pikmi Hippo di sini si Pikmi Hippo nya ini kan namanya Cata nah Cata ini mungkin kayak nama-nama kailan kayak gitu ya Cata-Cata prompion nah itu terus kemudian di sini kan udah ada juga Mina nah kalau kalian pengen diganti namanya kalian ya cukup komen di bawah kasih saran nama apa yang bagus untuk kedua Pikmi Hippo kita ini jadi kita bakalan coba ganti namanya dan juga mungkin kalau misalkan di exhibit ini menurut kalian ada yang belum kita tambahin kalian komen juga di bawah biar kita kita tambahin di next episode Oh ya di sebelah sini di sebelah sini mungkin kita bakalan connect in area ini sampai nutupin tempat ini ya jadi mungkin kemungkinan gue tandain dulu kemungkinan di sini kita masih bisa tambahin area ini yang gue tandain ini kita masih bisa bikinin satu atau dua habitat lagi dan kalian komen di bawah habitat apa kira-kira yang bakalan kita tambahin atau kita bikin di next episode aquatic pack ini dan nanti kebakalan gua melihat dan gua akan bikin lagi voting buat kalian untuk menentukan hewan apa selanjutnya di next episode Oke teman-teman jadi mungkin di episode kali ini cukup sampai di sini dulu nanti kita bakalan lanjutin lagi jangan lupa kasih like-nya kalau kalian suka dengan episode kali ini dan juga terima kasih karena sudah nontonin terima kasih karena sudah men-support dan mendukung channel ini mungkin itu aja ya teman-teman jangan lupa jaga kesehatan sampai jumpa di next video gue Remora bye bye selamat menikmati selamat menikmati